Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya berjumpa kembali dengan Kang Jakar Channel Di video kali ini ini bukan penubuhanan lebah Tetapi akan membacakan koloni lebah madu yang berada di depan rumah Ini ada satu ya, sobat semuanya saya simpan disini Selain di tempat perangkaran dan tempat peternakan di tempat hangena ya Ini dia lebahnya Oke ini lebahnya yang ini ya Sobat semuanya Malam tadi kebetulan Saya ngobrol di depan Sama tetangga Kebetulan setelah ada acara Saya cek kesini Ternyata Biasanya di depan itu kan Kalau udah penuh banyak lebah-lebah yang Ini di keluar masuknya disini Ternyata udah Ini ya sobat semuanya gak ada Berkurang pas dicek malam-malam Ini saya udah bawa kotaknya Ini udah Pecah koloni sebagian Sebentar ya Kita coba buka dulu Kemudian ini harus di asapi ya Soalnya Kalau ratu lama udah gak ada Agak agresif tuh Sobat semuanya nih Ini sang koloninya Asalnya udah penuh sini Tapi ini udah Berkurang Seperti biasa kan disini Biasanya banyak Sobat semuanya Kita ini dulu Semuanya Nah ini disini Ini telur satu harinya udah gak ada Nih sobat semuanya Ini mungkin udah Dua hari ini kayaknya Nah ini disini ada salah on rato Ini Oh ini udah menetas Dua nih sobat semuanya Aduh pantesan Tinggal sedikit Sang lebahnya Ini udah dua menetasnya guys Ini juga gak tau nih udah Udah digigit lagi nih Satu lagi Aduh kacau ini Kayaknya udah menetas Satu nih guys Yang ini nih Saya akan coba cek-cek dulu nih Aduh tinggal sedikit nih Lebahnya Ini udah dua nih kayaknya Udah Yang terbangnya nih Karena ratu lama Kebetulan kan dipotong sayap Cuman ini karena Siang-siang jarang ada di rumah Ini disini Gak ada calon ratu Gak ada semua sekali Cuman ini Kalau misalkan Cuman tinggal sisa satu Yaudah Gak akan dipecah Calongan guys Kecalongan Ini disini Gak akan jadi nih Soalnya ratu lamanya Udah gak ada Oh ini udah Lama Aduh guys 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 Ini gak ada Gak agresif guys Ratu lama udah gak ada Ini disini Oh ini ada satu Oh ini ada satu guys Ini belum menetas Ini belum menetas Ini disini Ini disini ada satu Oh ini Oh ini kita Bentar Kita ini dulu Guys Ini dulu Guys Gak agresif Kalau yang agresif begini guys, muter-muter dia. Ini disini, ini gak ada. Ini disini gak ada nih guys. Madunya lumayan banyak. Berarti tinggal dua guys. Agresifnya guys tuh. Tuh. Jadani agresifnya guys tuh. Gakresif tuh, nyemperin guys. Terus pelan-pelan nih. Agresif kayak gini guys tuh. Ntar guys, biarkan tenang dulu guys. Sambil pegang kamer susah guys. Ntar ini dulu ya. Dulu ya guys ya. Ini tersisa tiga ya sobat semuanya. Yang ini satu, disini satu dan ini yang ini satu. Ini gak tau yang mana yang akan saya ini ya. Saya akan coba ini dulu nih. Dicek lagi. Ini kalau misalkan udah mau menetas. Was aggressive guys. Apa ini udah kosong? Oh ini udah kosong guys. Aduh, kacau guys. Ini ditakutkan hari ini akan kabur tuh guys. Ini udah mana pas guys. Berarti ini udah tiga kali kabur nih. Aduh, kacau guys. Kacau guys. Kacau guys. Sebentar gimana ya. Yang takutnya Ratu yang udah menetas ini udah disini guys. Jadi ini harus dicek dulu nih guys. Saya akan coba cek dulu guys. Sebentar ya. Ratu ini yang udah. Premnya saya akan pindahkan dulu ke sini nih guys. Ke bawah sini ya. Sudah kan bener nih. Takutnya nanti Kalau gak dicek dulu Wah udah gak ada nih. Soalnya ratunya ini guys. Kita coba cek dulu guys. Bener aja guys. Barusan Disini ada ya. Ratu yang udah menetas disini satu nih guys. Gimana ya. Nah ini ratunya nih. Ratunya besar guys. Disini udah ada ratu menetas satu nih guys. Disini nih. Barusan. Jadi ini kita akan bawa nih yang ada calon ratu ini. Kita pisahkan. Nah. Wow dia. Sangat ini guys tuh. Wow dia lincah sekali guys. Lincah woy. Ini kalau gak di ini bakal kabur hari ini. Mana ya. Mungkin udah bisa terbang dia. Lincah sekali dia guys. Gak tahu kelihatan sama kamera. Barusan gak tahu enggak nih. Takutnya keburu terbang. Kalau terbang sih gak apa-apa sih. Dia hanya sendiri. Cuman yang pasti ini udah ada calon ratunya. Eh apa. Udah ada ratunya. Oke guys. Oh ini nih guys nih. Oh dia mau terbang guys. Oh dia mau terbang guys. Ini nih nih. Ini salah ratunya guys. Oh dia terbang guys. Dia terbang guys. Dia terbang guys. Biarin aja lah. Dia terbang juga. Nanti kembali lagi dia. Ratunya dia udah ini guys. Ratunya terbang guys. Tapi pasti akan kembali guys. Udah agresif. Ini soalnya udah agresif guys. Kalau udah bisa terbang berarti harus di ini guys. Kalau tidak kembali harus dipotong nih guys. Seperti ini kita tutup dulu guys. Bentar guys. Saya nunggu dulu sang ratu itu kembali guys. Ratunya guys. Tuh dia terbang sendiri guys. Tuh dia terbang sendiri guys. Tuh. Saya mau biarkan dulu dia masuk guys. Tuh dia datang. Tuh. Kita info ini dulu guys. Dia datang guys. Kacau dia. Biar kan masuk dulu guys. Tau sang ratunya guys tuh. Biar kan dia ini dulu guys. Yang pasti ini harus dipotong sayapnya. Lagi ngumpet guys. Di situ guys. Iya nih guys. Ratunya. Saya udah potong sayapnya. Biar gak pergi dia. Biasanya udah bisa terbang. Berbahaya nih. Kalau udah bisa terbang gini. Kita simpan dulu guys. Sambil ngecek lagi sang ratu yang lainnya. Di sini takutnya udah menetasnya 2 guys. Soalnya tadi ada 3 ya. Udang yang udah ini. Oke. Sobat semuanya. Ini Alhamdulillah udah beres ya. Yang di sana 3 sarang. Tapi apa. Gak ada atasnya. Gak apa-apa. Di sini juga. Sebetulnya. Ini ada 4 sarang. Tapi yang satu untuk donor. Kebetulan ada yang gak menetas di sana. Sobat semuanya. Saya akan coba tutup dulu deh. Ini saya biarkan ini dulu. Ininya. Biar baunya gak bercampur. Sekarang kita bawa ke tempat penangkaran. Kebetulan yang di tempat penangkaran yang pecahan udah dibawa ke tempat pengennya udah aman. Alhamdulillah. Aman, aman. Udah aman. aman gak kesengat juga. Alhamdulillah. Ini udah nyampe di tempat penangkaran ya guys. Ini akan kita buka guys. Oke ini udah dibuka ya. Sobat semuanya. Udah mulai terbang. Dan saya akan ambil satu dulu nih. Yang untuk didonor nih. Sobat semuanya. Soalnya gak akan bener nanti kabur. Wah kacau lagi. Saya akan ambil dulu yang untuk didonornya. tadinya mau didonorkan itu yang ini guys. Nah tapi dikarenakan udah menetas duluan tuh. Backlight ya. Ini udah menetas duluan guys. Jadi gak jadi. Jadi kita donorkan yang itu aja. Yang belum menetas. Kita harus cepet-cepet keburu menetas lagi gawat nih. Oke guys. Yang ini udah disini aja ya. Sampai disini nih. Nah ini guys. Donor ya. Yang di tempat pengennya juga udah menetas. Nanti ada tandanya disana. Kalau udah menetas sama itu. Nah guys. Yang ini yang udah didonor kemarin. Minggu kemarin ya. Ini kalau misalkan belum menetas. si koloni ini dia gak akan bawa polen sobat semuanya. Ini udah normal. Kemarin udah dicek. Sang ratunya udah menetas yang ini. Nah yang akan saya donorkan. Barusan ada yang bawa polen. Gede. Kalau ratu belum menetas ini gak akan banyak yang bawa polen ya sobat semuanya. dan aktivitasnya beda sama yang gak ada ratu. Kalau ini aktivitasnya normal dikarenakan koloninya udah mulai sedikit karena udah pada mulai mati. Sebagian. Jadi belum ada generasi baru. Ini yang mau didonor disini. Ini guys. Kemarin saya cek. Kebetulan ada yang beli madu sama sarang tetapi ratunya gak netas nih guys. Kalau yang doanya menetas aman. Alhamdulillah. Yang doanya aman. Kalau dia bawa polen sih normal. Cuman ini guys. Tapi dia gak bawa apa gak bertelur. Sang ratu juga gak ada disini. Ini malah makin berkurang. Harusnya bertambah banyak. Soalnya temen-temennya udah ini udah bertelur. Yang dua itu udah dibawa kesini. Satu dibawa satu. Kalau madunya banyak guys. Kemarin pas diambil juga di tengah. Tunggu geser di tengah. Ternama di tengah. Udah lah bunen. udah digigit. Itu juga. Kalah-kalah. 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 Cancang. kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. t originale di video selanjutnya. Pergi.